Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LiveBrand Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang bagaimana Caranya mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan Bagi teman-teman yang belum memiliki Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan teman-teman bisa Men-downloadnya terlebih dahulu di playstore Namanya adalah BPJS TKU Bagi teman-teman yang sudah memiliki Silahkan langsung masuk saja ke BPJS TKU Langsung klik saja teman-teman Setelah itu Bagi teman-teman yang belum memiliki Akun BPJS Ketenagakerjaan Teman-teman pilih saja Pendaftaran pengguna BPJS TKU Bagi teman-teman yang sudah memiliki Teman-teman bisa langsung login Jadi kita disini akan Pendaftaran pengguna baru karena Pasti teman-teman ada sebagian yang belum memiliki Akun BPJS TKU Kita masukkan email kita Setelah itu setinggal pilih selanjutnya Lalu kita tunggu Kode verifikasi yang dikirim ke alamat email kita Kita masukkan kode verifikasinya 914636 Lalu kita pilih verifikasi Sekarang kita masukkan Kita masuk peserta mana Disini saya akan memilih penerima upah Lalu kita masukkan nama lengkap kita Setelah itu kita pilih selanjutnya Lalu kita masukkan tanggal lahir Setelah itu kita pilih selanjutnya Lalu kita masukkan nomor KTP Pilih lagi selanjutnya Lalu kita masukkan nomor KPC kita 67 Setelah itu pilih selanjutnya Lalu kita masukkan nomor HP kita Untuk nomor HP kita ini Ini akan digunakan apabila kita lupa password aplikasinya Oleh karena itu untuk jaga-jaga saja Lalu setelah itu pilih selanjutnya Nanti kita disuruh memasukkan verifikasi Yang telah dikirim ke nomor HP kita 701325 Nah setelah itu kita pilih verifikasi Disini kita masukkan sandi aplikasi Lalu setelah itu kita pilih selanjutnya Disini sudah ada informasi bahwa data kita sudah terdaftar sebagai BPJS tenaga kerja Apabila sudah terdaftar kita masuk lagi ke BPJS tenaga kerja kita Kita masuk lagi Lalu kita tinggal login Karena kita tadi sudah terdaftar Atau sudah memiliki akun BPJS tenaga kerja Kita masukkan emailnya Lalu kita masukkan sandinya Setelah itu kita pilih login Disini sudah tertera bagaimana apabila kita ingin melihat saldo Kita ingin melihat simulasi Ataupun ingin iklaim Disini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya melihat saldo kita Kita tinggal pilih lihat saldo Lalu disini sudah tertera Berapa jumlahnya saldo kita Contohnya saya klik disini Nah ini saldo saya Yaitu sekitar 3.162.000 Dan ini saldo di perusahaan lainnya Dan ini saldo di perusahaan lainnya yang sekarang saya masih bekerja Yaitu masih disini Dua-duanya statusnya masih aktif teman-teman Nanti apabila ingin mencairkan BPJS ini Biasanya itu harus selama 1 bulan terlebih dahulu teman-teman Jadi semuanya teman-teman habis kontrak Lalu menunggu 1 bulan terlebih dahulu Agar BPJS tenaga kerjanya tidak aktif lagi Baru bisa dicairkan Kalau masih aktif itu belum bisa dicairkan teman-teman Oke mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini Dan like video ini Jika teman-teman menyukai video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton